halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya joy skylight disini saya akan informasikan kepada anda bahwa thank you banget requestnya sampai yang selalu pengen tahu tentang keadaan kakek saya alhamdulillah kakek saya baik-baik saja cuman saya itu bukannya enggak mau nyuting mbah saya eh tetapi untuk saat ini biarkan agak tenang terlebih dahulu karena kesehatan bahasanya enggak terlalu baik kayak gitu ya kan jadi ya kita slow aja ada banyak pertanyaan ya di saat apa itu ande kan saya mau pulang itu dua minggu lagi cuma persiapannya harus jauh-jauh hari ya takutnya ada yang ada yang kurang kayak gitu ya kan juga saya juga sibuk karena saya juga mau pulang Indonesia jadinya saya harus persiapkan di rumah tentang obat-obatan tentang keadaan mbah saya kayak gimana kayak gitu saya harus mengatur jadwalnya apalagi mbah saya selalu meeting ya atau eh pergi ke gereja terus kayak gitu jadi agak sibuk ya apalagi masak-masak soalnya enggak kemarin ada majikan yang pulang makan pun saya enggak enggak bisa apa itu eh masak-masak karena memang sibuk ya jadi untuk masaknya sorry banget bentar ya kita pending dulu ya jadi terus kemudian ada pertanyaan di mana kalau saya pulang ke Indonesia siapakah yang akan menjaga mbah saya tenang saja Alhamdulillah saya punya partner atau dari apa itu cecenya mbah anaknya kakek saya ini punya cecenya akan tinggal di sini selama tiga minggu jadi mungkin keadaan mbah saya agak sedikit enggak sama tapi saya akan persiapkan biar untuk mempermudah beliau untuk tinggal di sini jadi biar nyantai sedikit kayak gitu ya kan enggak enggak perlu yang sekarang mbah saya kan agak sedikit rewel re ya seperti malah parah ngalahin anak kecil kayak gitu jadi agak sedikit sibuk aku juga agak capek nih ya thank you yang udah khawatir tentang mbah saya ya doanya terima kasih sekali moga saman semua juga itu sehat selalu dilancarkan reseki ini ya ada banyak sekali pertanyaan seperti ini mbak saman enggak punya kah keinginan untuk mendekorasi rumah atau atau apa itu beli tanah sawah seperti temen-temen kayak gitu re re kerja di Hongkong ini bayarannya berapa tuh kayak gitu loh kalau di Indonesia bilanya 8 juta tapi kan enggak di sini kayak gitu kan ya memang kerja di luar negeri itu seperti gajinya itu besar tapi memang kebutuhan di sini tuh jauh lebih mahal jadi dihitung rata-ratanya sama-sama seperti UMRnya Indonesia jadi ya agak gimana bagi temen-temen atau mbak-mbaknya yang sudah ada di luar negeri pasti tahu kehidupannya seperti apa kayak gitu kan ya terus kemudian kalau mikir no sawah saya sama sekali bener-bener nggak ada nggak ada keinginan untuk membeli saya eh sawah ya entahlah gimana kayak kan sekarang ada banyak sekali beli sawah gantai ini punya eh tetangga atau gantai ini punya apa orang yang punya kebutuhan kayak gitu ya kalau sawah ya mahal saya akuin mahal banget dan saya enggak cukup untuk membelinya jadi terus perumahan misalnya kalau dalam sistem kredit mungkin saya masih mampu tetapi kalau jering kira-kira 400 juta kayak gitu atau 360 juta kayak gitu enggak bisa karena saya itu entahlah saya suka saya suka tinggal di desa tetapi tapi saya itu lebih suka di kota kayak gitu rumahnya mak saya kan ada di daerah Sidoarjos itu ya kan jadi gimana ya seumur-umur hidup saya itu enggak pernah matun jadi saya kalau disuruh tandur kak iso entahlah padahal wong deso kak iso-iso ya tapi ya bukan karena nggak bisa mungkin karena tidak terbiasa ya barang sesuatu yang tidak terbiasa kadang-kadang memang nggak bisa harus dibiasakan baru kita bisa dibilang pinter kayak gitu ya kan dari sini entahlah mak saya juga enggak mau tinggal di desa bapak saya suka di kota jadi kehidupan di kota apapun harus beli gitu loh kalau hidup di kota itu enggak iso-soge ya apa-apa itu beli ya contoh nih cocok tetangga nih terus itu enggak usah dibeli biarkan 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 meleleh dan capek pada waktunya ya gitu enggak em ngomong cocok tetangga nih Gus ntar ini tetangga saya ini banyak yang lihat enggak kalau air pun harus beli terus kemudian apa-apa harus harus beli karena tinggal di kota itu punya sumur pun badak kayak gitu ya kemarin saya teleponan sama mak saya kayak gitu mak saya juga saya juga izin sama mak saya kayak gitu mak ntar kalau pulang aku bisa nggak nge-vlog apa itu nge-vlog do kayak gitu itu loh yang masuk anu kutub-kutub kayak gitu aku tuh kutub iya aku dibilangin sama tetanggaku anu sama saudaramu kemarin katanya kamu anu masuk kutub katanya kayak gitu enggak Alhamdulillah ada yang ada yang tahu kayak gitu kan aku seneng do liatin YouTube mu do kayak gitu kan anu apalagi yang berhijab itu do lumayan buat seneng ke hati nih emak bisa lihat kamu jadi ngurangin kangen Alhamdulillah irupilalamin emak pakai apa pakai kota dulu sendok ya ntar kalau aku pulang pasangin Wifi emak ya kalau gitu ya banyak orang yang bilang itu bayaran YouTube-nya berapa halam ah anu kalau kalau bayaran YouTube kalau memang rezeki saya banyak pasti yang ngalir kalau enggak ya wis menengwai kayak gitu ya disyukuri saja untung-untungan ada yang lihat kayak gitu kan ya ada beberapa ada beberapa planning untuk eh setiap TKW itu enggak sama ya kayak ada yang bilang banyak-banyak sebenarnya gini loh banyak sekali TKW yang sukses mereka lihat sukses itu dikarenakan punya sawah banyak sapi banyak wadus banyak petik banyak banyak dan banyak nebebe hehehe mentok keok-keok kayak gitu kan ya ada yang rumahnya gede dekorasinya bagus kayak gitu tanahnya lebar kayak gitu ya Alhamdulillah dan saya terima kasih Anda semua berhasil mengangkat rajinnya TKW bahwa TKW itu memang enggak seperti apa yang mereka lihat kayak gitu Alhamdulillah saya happy sekali siapa tahu ketularan kayak gitu kan ya itu doanya yang baik tapi ada pula yang mbak-mbaknya itu enggak sini tuh 10 tahun 6 tahun 7 tahun entah dari Malaysia dari Singapura dari Abu Dhabi semuanya itu hampir 20 tahun terus Taiwan juga ada yang 7 tahun 10 tahun ada ya kalau di Hongkong ini kadang-kadang 15 tahun rumahnya masih jelek ya rumahnya masih jelek ya ditertawakan sama tetangga ditawakan dulu ah kerja di luar negeri mbok ya kerja di sini daripada kamu tiba-tiba bunyi Cino salai duitnya haram katanya gitu loh ya apa sesama aku enggak tahu kita itu gimana ya kita itu sebagai manusia manusia biasa itu hanya bisa melihat kayak gitu kan tapi kalau menilai seseorang kita itu enggak berhak ya kan gimana nilai antara karam dan tidaknya itu hanya Allah enggak ada manusia yang perfect di dunia ini ya itu pun ujian pun harus dilewati dan juga kehidupan manusia itu gimana ya oleh ngarangnya ya kita enggak patut enggak patut menilai kehidupan orang lain dikarenakan kita itu umpamane hidup itu hanya sebatas murid kayak gitu kan ya gurunya siapa gurunya cuma Allah ya itu saja yang patut menilai kayak gitu ya kan jadi kita itu mau nyawang sawang sinawang saja ya nggak usah ngejaci orang enggak usah menilai orang kalau ada orang yang memang enggak buka kerja di luar negeri enggak punya rumah enggak punya tanah yang lebar enggak punya sawah yang lebar itu bukan berarti enggak berhasil loh ya ada sekali banyak bukan ada sekali banyak sekali mbak-mbaknya yang komen di video saya itu Alhamdulillah meskipun saya itu enggak enggak bisa beli rumah yang seperti mereka-mereka tetapi saya punya planning adik saya sudah adik saya sudah saya sekolahin sampai kuliah saya nyekolahin dua adik mbak jadinya aku duitnya terus ngalir yor 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 biar biar bus-bus kayak gitu tiba-tiba hilang duitnya karena memang biayanya mahal terus ada bulan mbak aku enggak jadi TKW ini bukan karena masuk apa-apa aku jadi TKW ini karena memang kebutuhan kebutuhan di rumah sangat besar karena orangtuaku sakit kalau sakitnya itu yang panas pilek batuk gitu enggak masalah tapi ada yang punya penyakit mbak ibunya setruk orang-orang bapaknya setruk atau bapaknya punya penyakit jantung kanker dan bengit tumor kayak gitu kan butuh biaya dan siapakah yang membantu kita Oh BPJS mbak anway itu iya memang kalau ada tapi kan obatnya masih beli sendiri kayak gitu loh jadinya mereka itu Hai ada cobaan yang jauh lebih besar dibandingkan mbak-mbaknya yang yang berhasil kayak gitu yang berhasil lo syukur-syukuran Alhamdulillah sampai dijauhkan dari cobaan kayak gitu bagi mbak-mbaknya yang punya keluarga maksudnya masih menumpang menumpang kehidupannya di punggung mbak saya berterima kasih sekali semoga sama juga eh dapatkan apa barokah rezeki yang alir lebih sehingga bisa mencukupi atau membahagi akan keluarkan sampean kayak gitu kan ya berat sekali loh ya kan apalagi terus punya anak di sekolahin sampai tutup bidan kayak gitu ya kan saya punya tetangga saya bukan tetangga saya orang yang kenal mak saya itu itu anaknya sekolah Alhamdulillah mbak anak saya mau ujian kayak gitu ya tolong doakan semoga lulus bentar lagi itu ano mau jadi bidan kayak gitu Alhamdulillah Amin lulus buat apa itu memang saman soroja di TKW di sini kelihatan dek tetangga nggak berhasil tapi siapa tahu suatu saat anak-anaknya sampai ini bisa angkat derajatnya sampai tanpa harus saman itu kerja keras seperti kita menjadi TKW kayak gitu kasihan udah berumur tapi masih ada di sini masih biayai sekolah kayak anaknya gitu kan Alhamdulillah ada yang menjadi polisi ya itu semua itu ya hasil dari ngosek WC katanya ngosek WC gitu kan Alhamdulillah kayak gitu kan ya rezeki itu ada aja gitu ada yang bilang kayak gini aku nggak bisa apa-apa mbak di sini tuh cukup buat anakku sekolah mau anakku tiga empat kayak gitu ya tiga ya empat kayak gitu loh kan ada anak dirinya sama itu sekolah semua Alhamdulillah udah mau lulus ntar kalau anak saya sudah bekerja saya akan pulang ke Indonesia dan saya akan retire nggak kerja lagi saya akan kerja seadanya di Indonesia yang penting anak saya nggak kekurangan terlebih dahulu dan saya benar-benar makan ya saya itu gimana sangat respect sekali kepada mbak-mbaknya yang gimana dengan tegar apa itu diberi cobaan seperti ini untuk menjadi TKW ya gitu saya saya nggak pernah malu untuk menjadi TKW karena memang Hai dibalik dari seorang TKW itu ada gimana Lengarani pahlawan jauh lebih ya pahlawan keluarga kadang-kadang kita mikir sampai kadang-kadang saya mikir kita itu pahlawan keluarga atau tulang punggung keluarga kayak gitu tapi untuk Alhamdulillah saya masih belum nikah jadi saya enggak enggak termasuk tulang punggung ya tapi banyak sekali mbak-mbaknya yang apa itu menjadi tulang punggung keluarga meskipun hidupnya di desa makannya katanya apa itu cuma apa bisa tandur atau kayak gimana tetapi Alhamdulillah anak-anaknya itu sarjana semua dan Alhamdulillah banyak sekali disini wassalam mbak aku Alhamdulillah mbak meskipun rumahku enggak terlalu bagus tapi Alhamdulillah saya masih bisa menginjakkan kaki saya Andik Baitul nah itu loh ya Alhamdulillah kayak gitu amin semoga saya juga ketularan mbak saya bener-bener pingin banget ya jadi gul-gul kita semua itu enggak sama gul saya itu bukan saya enggak pernah bermimpi jadi orang kaya punya mobil terus sawah lebar sapi arat-arat terus kemudian ano apa itu ayam bebek misan dindi kayak gitu tanduran di mana-mana itu saya enggak kepikiran enggak kepikiran sama sekali yang penting saat ini kita enggak enggak apa itu enggak ada hutang terus kemudian emak senyam-senyum bapak juga senyam-senyum katanya kemarin doh kalau kamu pulang aku pengen beli ayam dek belitar kayak gitu iya pak budal budal saja kayak gitu ya sekarang itu rezeki bisa maksudnya kita masih mampu kita masih bisa cari tetapi kebahagiaan itu sulit untuk dibeli ya yang penting keluarga itu bahagia doanya itu doa orang tua itu bisa menembus lapisan tujuh langit dan saya percaya itu ya wah bener nikmat banget loh rek jadi saya itu jadi tkw dan aku melihat pengorbanan mbak-mbaknya itu jadi aku happy kayak gitu kan ternyata kisah saya itu jauh gimana jauh nggak ada apa-apanya dibandingkan mbak-mbaknya yang lain kayak gitu jadi semoga saja mbak-mbaknya yang mengais rezeki yang apa itu berkorban demi keluarganya untuk ini dan itu semoga kalian semua diberi ketabahan terus kemudian kekuatan rezeki dilancarkan sehat untuk mengais rezeki kayak gitu kan ya mengausre samaan saya itu derdegagaan sekarang kalau lihat kamera seperti ini entahlah mungkin saya agak sedikit grogi dan pikiran saya mulai kemana-mana dulu jadinya saya itu agak sedikit ribet untuk mengfokuskan pikiran saya ya pun thank you sangat yang udah nonton saya ini cuma QNI nya beli sawah beli anano itu bukan goal saya jadi saya nggak kepikiran untuk beli sawah beli apa-apa takutnya juga emak saya susah karena emak saya juga waktu kecil memang tandur tapi nggak tahu sawah siapa yang ditandur karena seumur-umur saya hidup di dunia ini belum pernah punya sawah kayak gitu ya kan iya ntar emak saya bisa ya soalnya jadi petani itu nggak mudah semangat pak petani bu petani semangat ya kudusnya ngarit sapinya dinaritkan semangat yang penting semoga kita semua dihindarkan dari hutang piutang ya hmm aku mau ngomong apa lagi nredek saya dulu apa saya belum ngopi paling silahkan ngopi pagi-pagi nge ini pun nonton maut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian semua itu sehat selalu di barokai rezeki ini dilancarkan kesehatan nge nge thank you salam di gawe Hong Kong